Halo sobat, inilah 5 tips silangkan kebiasaan buruk yang bikin tujuan hidupmu hilang agar kamu gak terjebak dalam pola hidup buruk yang berulang yang pertama, cari tahu hal-hal apa saja yang memicu kebiasaan burukmu terus dilakukan cobalah kamu cari tahu terlebih dahulu tentang hal-hal apa saja yang selama ini kerap menjadi pemicu mengapa kamu terus mengulang kebiasaan burukmu tenangkan hati dan pikiran lalu cari waktu luang untuk memikirkannya amatilah perilakumu sehari-hari secara cermat lagi yang kedua, miliki persiapan yang matang untuk bisa keluar dari curang mayaman menghilangkan kebiasaan buruk yang bisa membuatmu kehilangan tujuan hidup itu memanglah yang mudah akan ada saja hal-hal yang membuatmu merasa agak nyaman maka dari itu, milikilah persiapan yang matang untuk bisa keluar dari curang nyaman kuatkan dirimu dan menghadapi ketidaknyamanan dalam sebuah usaha mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik yang ketiga, fokuskan diri pada kebiasaan yang akan kamu hilang ketika kamu sudah yakin ingin menghilangkan kebiasaan buruk dari diri maka fokuslah pada kebiasaan tersebut cobalah kamu renungkan dan temukan alasan kuatnya mengapa kamu ingin menghilangkan kebiasaan buruk ini lalu cari tahu juga apa saja dampak baik dari upaya yang sedang kamu lakukan yang keempat, buatlah target yang masuk akal saat kamu sedang berupaya dalam menghilangkan kebiasaan buruk yang bisa membuatmu kehilangan tujuan hidup maka jangan lupa untuk membuat target pencapaian secara masuk akal janganlah terlalu memaksakan diri dalam hal ini sebuah kebiasaan itu pasti sudah tertanam di dalam benak kita masing-masing yang kelima, menyadari bahwa sekalian sesuatu pasti membutuhkan waktu dan proses tips selanjutnya agar kamu bisa menghilangkan kebiasaan burukmu selama ini agar jangan sampai kehilangan tujuan hidup yaitu dengan menyadari bahwa sekalian sesuatu pasti membutuhkan waktu dan proses gak perlu terburuk-buruk, lakukan dengan fokus dan cermat lalu nikmatilah prosesnya selamat menikmati